Intro Warga Kabupaten Labuhan Batu Utara dihebohkan dengan penemuan arca kuno yang berbentuk patung manusia dan batu bongkahan kecil yang berbentuk piring di Dusun Tiga Batu Sinanggar, Kecamatan Meranti Omas, Kecamatan Na 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara arca kuno yang berbentuk patung manusia dengan panjang 1 meter beserta batu bongkahan yang berbentuk piring tersebut ditemukan oleh warga yang bernama Sarpin Ritonga yang saat itu sedang bertani arca ini ditemukan tertimbun di dalam tanah dalam posisi tertidur mendapatkan informasi tersebut tim badan arkeologi Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Taufik Kurrahman Setiawan didampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labura turun langsung ke lokasi penemuan patung yang berada di Desa Maranti Omas, Kabupaten Labuhan Batu Utara Taufik Rahmat Setiawan, tim arkeologi menyampaikan dalam penelitian yang dilakukan tim arkeologi patung arca kuno tersebut diduga sudah berumur 200-300 tahun dan patung arca kuno biasa disebut penghulu balang yang berfungsi untuk menolak bala selanjutnya patung tersebut akan dikembalikan ke masyarakat untuk digunakan dan dijaga sebaik-baik mungkin Terkait penemuan ini kami dari Balai Arkeologi Sumatera Utara mencoba untuk memverifikasi apakah ini objek diduga jaga budaya atau bukan lebih ke arah sini Kalau objek ini ada di sini kemungkinan terkait dengan apa aktivitas masa lalu dapat bisa terkait dengan aktivitas pemukiman masa lalu atau juga aktivitas religi ya artinya di dalam penemuan batu ini janganlah ini nantinya menjadi salah artikan untuk masyarakat yang akhirnya melanggar daripada nilai-nilai agama Dari Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati